Hai bahasanya harus dipotong-potong seperti ini teman-teman supaya Anu ya dalamnya juga matang nah disikar-sikar seperti ini aja oke terus ini ada minyak di situ kalau ini mie goreng teman-teman saya ini mau bikin ini nah ini soto nih kesukaanku seperti ini loh bikin mie apa mie soto ini kalau saya senangnya soto nih pokoknya merek soto nih terus ini ada telur ya kan Nah jadi kalau masak mie itu harus pakai telur teman-teman kalau nggak dipakaiin telur nanti kurang enak nggak sudah terus aduh ini naruh HPnya susah teman-teman sebentar ya ini kuali besar ini saya taruh mana nih taruh bawah dulu aja lah ya Oke terus kita apa ini HPnya dicagakkan Halo setelah ketemu lagi karena aku hasil ngevlog konco-konco selamat pagi hari ini hari lip apa hari libur ya hari minggu dan sekarang jam 8.35 menit tuh ini saya barusan bangun tidur dan sekarang ini saya mau bikin sarapan konco-konco jadi biasa kalau hari libur seperti ini tuh pagi itu sarapannya sarapan mie karena tadi harus apa semalam tuh ini berkadang sampai malam terus hari ini saya mau bikin ini temen-temen Oke ini lagi apa merebus anunya bakso Hai bahasanya harus dipotong-potong seperti ini teman-teman supaya anu ya dalamnya juga enggak matang nah disikar-sikar seperti ini aja oke Hai terus ini ada minyak disitu kalau ini mie goreng teman-teman saya ini mau bikin ini nah ini soto nih kesukaanku seperti ini loh bikin mie ini apa mie soto ini kalau saya senangnya soto nih pokoknya merek soto ini terus ini ada telur ya kan Nah jadi kalau masak mie itu harus pakai telur teman-teman kalau nggak dipakai telur nanti kurang enak bakso udah terus aduh ini naruh HPnya susah teman-teman sebentar ya ini kuali besarnya saya taruh mana nih taruh bawah dulu aja lah ya oke terus kita apa ini HPnya dicagakkan oke kita masukkan minyak dulu begini terus sama telurnya dua teman-teman jadi karena di kore itu apa kalau makan mie kore itu ada babinya kadang bumbunya itu tambur babi ya teman-teman makanya saya tuh kalau makan mie itu kebanyakan senangnya makan mie Indonesia yang sudah terjamin hal lainnya koncok-koncok ada sih makanan sini yang bumbunya dari seafood itu juga ada cuman nanti malah apa agak takut ya takut kalau anu kalau ada babinya itu makanya lebih baik menghindari nah kita oglek-oglek seperti ini supaya mateng terus kita sepil kulkasnya teman-teman nah ini kulkasku disini ada bakso ini ada bakso terus ini ada tempe kalau ini bakso juga ini ada es es batu ini kalau buat apa bikin marijan nah ini ada tempe teman-teman ini ada es krim ini ada remes remes itu semacam kayak bekicot apa ya terus ini ada ikan laut oke kita tutup di bawahnya ini ada wortel timun terus ini kangkung juga ada macam-macam lah ini ada air biar anget eh anyes biar anyes oke ya begitu koncok ya begini teman-teman kalau hidup sebagai TKI di korek itu harus anu ya harus piter masak walaupun cuma masak mie karena walaupun masak mie itu kita akan dituntut harus bisa ya koncok-koncok karena disini enggak ada yang mau masakin kalau kita itu sendiri teman-teman oke masukkan bumbunya ke dalam jadi aku tuh kalau masak mie bumbunya itu enggak rebus teman-teman enggak suka sepertinya rasanya itu lebih enak kalau enggak direbus nah seperti ini nah ini bumbunya saya masukkan kesini terus ini saya kasih saus saya kasih saus seperti ini terus minyak nanti saya tuangkan kesini teman-teman oke oke koncok-koncok karena ini mie nya udah mateng saya mau sarapan mau nuangin mie ke dalam mangkuk ini kalau ini tanpa megain HP sepertinya agak-agak susah ya jadi HP nya saya taruh disitu oh begini aja oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wow nah seperti ini teman-teman sudah saya tuang disini enggak taunya malah kebanyakan air tapi ya sudah lah oke matur nungun koncok-koncok semua sampai di sini aja dulu videonya matur nungun sampai jumpa lagi di video selanjutnya sampai jumpa